Kita berlagi informasi lain Ustaz, tadi sebelum jadi iklan kita sudah menyimak dampak cuaca ekstrim, hujan, menyebabkan banjir di mana-mana. Nah terkait itu, ini tak mudah bagi tenaga kesehatan dan karyawan untuk menuju rumah sakit Sultan Agung di Semarang di musim penghujan ini. Mereka harus menembus banjir dengan mobil khusus berikut liputannya. Sejumlah tenaga kesehatan dan karyawan rumah sakit ini menumpang mobil menuju rumah sakit Sultan Agung, Semarang. Mobil patroli dan mobil BPBD ini terpaksa menerobos genangan banjir setinggi hingga 1 meter di Jalan Kaligawe. Kondisi ini terpaksa dilakukan para tenaga kesehatan sejak hari Sabtu saat terjadinya banjir besar di kawasan Semarang. Meski melewati akses banjir, para nakes masih harus bekerja karena pelayanan terhadap pasien. Jadi yang ada sana, rasien patah ke sini itu kita harus berhenti di kuburung. Nanti ada proses penjemputan dari BPB atau dari laki kita. Udah naik, naik apa? Kayak kongel dalam atau kongel kayak trailer, trailer masuk ke rumah sakit. Tidak hanya nakes, pihak rumah sakit Sultan Agung juga memberi pelayanan penjemputan kepada pasien yang akan berobat atau rawat inap. Ceratnya, warga harus menghubungi pihak rumah sakit. Tegu Adi Prayitno melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Ini mempertaruhkan segalanya nih di tengah pandemi, apalagi banjir. Semoga usaha dan perjuangan para tenaga medis dibalas melipat ganda oleh Allah. Nah Ustaz, kalau dalam Islam sendiri, ada nggak sih sebenarnya seruan atau mungkin kewajiban untuk kita memberikan terbaik, berkorban untuk orang lain, Ustaz? Ya, di masa Nabi SAW, ada tiga sahabat. Yang satu, membutuhkan minuman. Maka, sahabat yang lain menyiapkan minuman dan memberikannya. Namun saat ia akan minum, ia mendengar. Sahabat yang lain pun amat sangat membutuhkan minuman. Kemudian ia katakan, berikan kepada saudara. Saat akan mengkonsumsi, maka terdengar lagi suara sahabatnya yang minta minum karena kehausan. Ia pun memberikan kepada orang yang ketiga. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Hashr ayat yang ke-9. Tingkat iman paling tinggi, manakala seserang rela berkorban untuk kebaikan sesamanya, rela ia mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ini tenaga kesehatan dan sebagainya. Yakin ia juga sesungguhnya membutuhkan beberapa pelayanan-pelayanan. Namun karena ada kepentingan orang banyak, kepentingan kesehatannya, kepentingan yang lainnya, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang layak mendapatkan keutamaan dari Allah. Karena mereka lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini yang layak diapresiasi dan mudah-mudahan dengan kesungguhan mereka, dengan kesiapan mereka berkorban untuk orang lain, mereka pula mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah. Dan mereka yang dibantu juga dapat mendapatkan pelayanan yang baik. Karena kita menginginkan kebaikan bersama insya Allah. Insya Allah. Amin. Semoga teman-teman nakas sehat-sehat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.